Kecelakaan mau terjadi di Surabaya, tepatnya di Jalan Greges Barat No. 17, Kelurahan Tambak Sarioso, Kecamatan Asemrowo, Minggu, 9 Juli 2023, pagi. Truk Fuso Bernopoliter 9476 OA bermuatan pupuk urea terguling menimpa rumah warga. Seorang ibu menjadi korban meninggal pada peristiwa ini. Menurut keterangan salah satu warga Arifin 45 tahun, peristiwa terjadi pada dini hari saat Adzan Subuh. Truk bermuatan pupuk urea dari arah timur ke barat setelah turunan jembatan Greges melaju oleng ke kiri. Itu dikarenakan menghindari mobil yang menyalip truk mogok dari arah barat ke timur. Lalu truk terperosok ke kiri dan menimpa rumah warga. Katanya saat ditemui tribunjatim.com di lokasi. Nahas di dalam rumah tersebut ada satu keluarga yang sedang beristirahat. Akibatnya seorang ibu bernama Nur Wulan Destiana 41 tahun meregang nyawa pada insiden mengenaskan ini. Sedangkan suaminya, Rudy Minarto 43 tahun dalam kondisi sadar dan hanya mengalami nyeri di kaki dan luka sobek di bagian telapak kaki. Sementara kedua anaknya RA 13 tahun dan AH 6 tahun selamat dalam peristiwa ini. Adapun sopir truk dikabarkan melarikan diri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!